Halo, kembali lagi bersama saya Bungkam dalam berita-berita sepak bola. Kabar mencengahkan datang dari sepak bola Australia yang bermain di Korea Utara. Ada apa? Ada bom, bom, bom! Banyak pemain bola profesional seringkali bermain dengan atmosfer yang mengintimidasi. Akan tetapi, pengalaman yang dialami pemain Australia Eric Partalu tidak dapat dikatakan wajar. Sebuah rudal jalur balistik melintas di atas gelendang asing klub Bangalaru FC tersebut ketika dia sedang berada di Korea Utara. Pemain berusia 31 tahun tersebut mengunjungi Korea Utara bersama tim asal India itu untuk melawan tim tuan rumah dalam semifinal piala AFC 2017. Gelandang bertahan tersebut menyadari sebuah rudal melintas di atasnya ketika berada di hotelnya di Pyongyang, sebuah kota di Korea Utara. Mungkin berita ini sudah terdengar ke seluruh dunia ya? Dan mungkin Anda juga sudah tahu kalau Korea Utara sedang gencar-gencarnya dalam program rudal mereka tahun ini. Mereka sudah meluncurkan 22 rudal dalam 15 percobaan sejak Februari. Hal itu menyebabkan ketegangan negara-negara tetangga meningkat, khususnya Amerika Serikat. Apalagi Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya sempat menyatakan kesiapannya untuk berperang dengan Korea Utara. Peluru kendali balistik yang diluncurkan Korea Utara melintasi Jepang untuk kedua kalinya, diduga bisa menempuh jarak antarbenua. Rudal itu terbang sejauh 3.700 km dan mencapai ketinggian 770 km sebelum jatuh di Samudera Pasifik. Bagi kami, suasananya cukup mengintimidasi, ucap Partalu. Partalu percaya bahwa sepak bola seharusnya tidak boleh dimainkan di Korea Utara, tapi di wilayah yang netral. Baginya, sepak bola adalah salah satu cara untuk menebar kebaikan. Sepak bola adalah olahraga yang luar biasa. Ini adalah pemain dunia, dan bahkan setelah peluit pertandingan berakhir, penyerang tim Korea Utara datang dan memberi pelukan serta mengucapkan selamat. Ujar Partal Sub indo by broth3rmax